Witerotet lauginterus atau burung poksai tenggorokan putih, adalah spesies burung pengicau dalam keluarga Leotricidae. Burung dengan nama ilmiah Perorhinus al-Bogularis ini memiliki persebaran yang cukup luas yakni berada di negara Afganistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Tibet hingga Vietnam. Habitat aslinya adalah hutan pegunungan lembab subtropis atau tropis. Dan berikut ini adalah karakteristik umum burung poksai tenggorokan putih yang telah MCIR dirangkum dari berbagai sumber. Burung poksai tenggorokan putih memiliki ukuran tubuh sedang dengan panjang tubuh berkisar antara 28 hingga 30 cm. Warna bulu mereka didominasi oleh warna coklat muda kehijauan, salah satu ciri yang paling mencolok adalah warna putih yang berada di sekitar tenggorokannya, yang memberikan nama pada burung ini. Burung poksai tenggorokan putih terkenal dengan suara kicauannya yang merdu. Burung poksai ini memiliki sifat yang sangat sosial dan sering ditemukan dalam kelompok yang terdiri dari 6 hingga 15 ekor. Pakan utama burung poksai ini berupa serangga, buah beri, dan biji-bijian, burung poksai tenggorokan putih juga memakan hewan krustasea kecil. Mereka mencari makanan di atas dasar tanah atau di tumbuhan rendah di bawah kanopi hutan, menggunakan paruh tajam mereka untuk mengeluarkan serangga dari celah-celah yang tersembunyi. Burung-burung ini dikenal dengan fokalisasinya yang bervariasi, yang terdiri dari kombinasi siulan, getar, dan nada-nada yang lebih keras. Seruan mereka seringkali digambarkan sebagai rangkaian suara tertawa yang merdu. Kicauan ini memiliki berbagai tujuan, termasuk pertahanan teritorial, komunikasi dalam kawanan, dan daya tarik pasangan. Burung poksai tenggorokan putih menggunakan rumput, daun, dan bahan tanaman lainnya untuk membuat sarang berbentuk cangkir di semak atau pepohonan yang lebat. Betina biasanya bertelur 2 hingga 4 butir, yang dirami oleh kedua orang tuanya. Baik jantan maupun betina bergiliran memberi makan dan merawat anakannya begitu keluar dari telur. Anak-anak yang masih muda tinggal bersama orang tuanya selama beberapa waktu sebelum mereka menjadi mandiri. Itulah sedikit informasi tentang burung poksai tenggorokan putih yang bisa M.Cirpi sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah kawasan Anda semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!